Intro Hai semuanya, balik lagi di Bibiru Bincang-bincang seru Bareng aku Mel Paddan Aku Ciko Tapi di episode kali ini kita gak cuma berdua nih, Mal Iya, emang ada siapa lagi, Cik Hai, aku Dava Hai, aku Nayla Wah, rame banget ya di episode ini Jadi Di episode kali ini, kita mau ngomongin apa nih, teman-teman? Hmm, tentang masa depan? Oke sih Duh, agak berat ya topiknya Eh, tapi gak apa-apa tau, kita juga kan udah semester 6 ya Jadi, kalian udah tau belum nih, pas lulus nanti kalian pengen jadi apa sih? Hmm, aku tau, aku tau Aku tuh pengen jadi hakim abis lulus nanti Hah, jadi apa, Cik? Jadi hakim dah, kan keren banget tuh Kapan lagi coba dipanggil yang mulia Eh, tapi serius kalo pengen jadi hakim Hmm, aku serius Kok kesannya kalian gak mendukung gitu sih? Bukan gak ngedukung sih Tapi kan kayak profesi hakim tuh serem banget gak sih? Soalnya sering diancem-ancem gitu, Cik Emang boleh yang ancem-ancem kayak gitu kan Udah ada pengaturan pidananya di pasal 369 sama 368 di KUHP Iya sih, Le, aku juga tau udah ada sanksi pidananya Cuman kan ya, kita juga gak bisa mungkirin kalo ada resiko ancaman Dan resiko itu tuh bener-bener real banget di profesi hakim Soalnya kalo aku gak salah tuh ada survei deh Sama mantan ketua KAI pasal 2017 Eh, iya tuh Aku juga pernah baca tuh Mel Pas 2017 Jajah Ahmad Jayus pernah bikin survei gitu Bahwa hakim menjadi sasaran teror kekerasan fisik di lingkungan peradilan Dan Jajah bikin survei gak di satu wilayah doang Tapi juga di beberapa wilayah Kayak Medan, Palembang, Makassar, Samarinda, terus sama Mataram Dan juga ada 133 hakim yang ikut dalam survei ini Dan ditemuin adanya 14 perbuatan teror atau ancaman terhadap hakim 3 kekerasan fisik, 4 penyadaran, dan 4 penyadaran terhadap hakim Hmm, iya ya Ngomongin tentang itu, aku inget tuh hasil riset yang mirip juga di Papua pasal 2020 Jadi, ini hasil dari penelitian Puslit Bangkundil M.A.R.I Tentang pengembangan sistem pengajian hakim sebagai pejabat negara Nah, dari situ tuh diketahui Kalau para hakim seringkali mendapat ancaman keamanan Ancamannya itu berupa teror Seperti intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara Dan seringnya tuh pihak yang kalah dalam berperkara itu Gak main-main loh, ancamannya itu tidak terjadi kepada hakim doang Tapi kepada sanak saudara dan anggota keluarga hakim juga Wow, baru tahu banget Berarti berat juga ya jadi hakim Soalnya selain ada ancaman, pasti bakalan ada godaan dari luar juga gak sih? Iya banget lah ya Soalnya aku pernah baca nih Menurut Pak Sudrajat Dimyati, dia itu hakim agung M.A.B.W Dapat pemberian itu tuh merupakan godaan yang paling berat buat hakim Pak Sudrajat juga bilang, kalau misalnya godaan dalam menerima pemberian dari orang yang berperkara tuh sering banget Makanya gak jarang juga Daya tahan hakim itu tuh bisa pudar Nah, senjata utama hakim buat nolak godaan itu pastinya dengan mengedepankan moral, murani, dan juga integritas Eh, tapi kalau ngomongin integritas Itu ada di kode etik kehakiman gak sih? Wets, kode etik kehakiman Apa tuh, Daf? Jelasin dong Jadi gini Cik, kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku yang terdiri dari Berperilaku adil, berperilaku jujur, terus berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab Menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, terus sama bersikap profesional Ini tuh ada di keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Judicial RI tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim Jadi gitu Menarik ya poin si integritas tinggi ini Kita kan tadi ngomongin resiko pekerjaan hakim tentang encaman nih, serem-serem kan Nah, kalau yang menggoda kayak swap, gratifikasi, atau diimini-ini sesuatu gitu, itu gimana? Loh, terus sebelumnya poin integritas tinggi sama swap tuh apa? Nah, jadi gini, di poin integritas itu tuh dijelasin kalau misalnya hakim nggak boleh mengadili suatu perkara Kalau misalnya perkara itu tuh ada konflik kepentingan, Cik Nggak sampai di situ aja, dijelasin juga kalau misalnya hakim itu harus menghindari hubungan langsung Serta tidak langsung dengan avokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang lagi diperiksa sama hakim itu Makanya, gara-gara hakim nggak boleh ada hubungan sama para pihak, harusnya dia nggak boleh minta atau nerima apapun dari para pihak tersebut Nah, betul banget tuh Mel Kamu harus ingat ya, Cik Kalau nanti kamu jadi hakim, jangan sampai deh nerima swap-swap gitu Soalnya di kode etik hakimnya juga ada poin jujur kan Hakim nggak boleh meminta atau menerima janji, hadiah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman, atau fasilitas Hmm, iya ya, emang bener ya, ternyata profesi hakim itu bukan pekerjaan yang mudah Tapi nih, nanti kalau misalnya aku jadi hakim, terus aku diancem, atau ada usaha penyuapan gitu Tindakan seperti apa sih yang sebaiknya aku ambil? Nah, kalau kayak gitu, kamu bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meminta jaminan keamanan Jadi, nanti kamu bisa berikan proteksi khusus kalau emang lagi menghadapi kasus yang rawan Nah, kalau tentang penyuapan, pokoknya jangan kamu terima Soalnya itu kan melanggar kode etik Duh, jangan sampai deh diterima Nanti bakal dihukum dan dipersamakan dengan orang-orang lain Yang ngelakuin tindak bidana serupa Coba aja lihat berita tentang hakim-hakim yang tertangkap Terus terbukti menjadi bagian dari tindak bidana korupsi Akhirnya disidang dalam pengadilan tipikor Hmm, iya ya, baik-baik-baik Bisa dimengerti ya Bang Mba Berarti selain bisa menghukum, hakim juga bisa dihukum ya Keren nih pembicaraannya Aku juga tercerahkan banget soal perversi kehakiman dan juga risiko-risikonya Nah, itu cik tujuan dari podcast kita kali ini Semoga bukan cuma Ciko aja ya yang tercerahkan Tapi juga para penengar, semuanya juga ikut tercerahkan Sebelum kita tutup, aku mau pantun nih Bunga yang harum, bunga melati Baunya sungguh harum sekali Podcast Bibiru sampai disini Semoga kelak, berjumpa lagi Dari semuanya Bye Dadah 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 Dadah